Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 2 November 2021. Tema Renungan dan saat lalu kita dengan judul, Bercahaya di Kegelapan. Bercahaya di Kegelapan, Firman Tuhan terambil dalam Yohannes Fasal yang pertama, Ayat yang kelima, Demikian bunyi Firman Allah. Terang itu bercahaya dalam Kegelapan dan Kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya dalam Kegelapan dan Kegelapan itu tidak menguasainya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, sungguh engkau sudah memberikan berkat cahaya, berkat terang, benderang, berkat sinar. Untuk boleh memimpin kehidupan kami kepada kehidupan dengan masa depan yang penuh dengan kecerahan, masa depan yang terang, benderang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan di dalam doa pembukaan yang barusan saya sampaikan. Yaitu tentang masa depan yang cerah dan masa depan yang terang, benderang. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan cerah dan terang, benderang adalah sebuah gambaran yang sangat membahagiakan. Gambaran keberhasilan, gambaran kesuksesan, dan gambaran segala perkara yang kita rencanakan itu terjadi dan kemudian terbukti di dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan sewaktu kita berdoa membimbing anak-anak kita semenjak masih kecil dan kita berdoa agar masa depannya terang, benderang. Sewaktu kita berusaha, kita bekerja, baikpun yang bisnis, kita berdoa agar usaha kita juga mengalami masa depan yang cerah dan terang, benderang. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan yang memulai memasuki pernikahan, tak kalah memasuki hari pertama setelah pemberkatan. Maka para pengantin yang baru ini berdoa agar rumah tangganya cerah dan terang, benderang. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, berkat terang, benderang, cahaya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, apakah di dalam saat kita kondisi terang, benderang, kegelapan bisa mengalahkan kita? Alkitab dengan jelas mengatakan, tak kalah hidup kita dipenuhi oleh cahaya. Hidup kita itu penuh dengan kemilau kebenaran firman Allah. Maka kegelapan tidak akan bisa menghampiri kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yohanan Satwet yang kelima. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ini adalah hukum fisika dan tentunya juga adalah hukum Allah. Kegelapan segelap-gelapnya dalam satu wilayah, sebutlah satu kabupaten atau satu kota Madia. Kita berada di hutan yang gelap, pekat, luar biasa. Ada secercah saja sinar yang kecil. Maka sinar itu akan berjuang sampai semaksimal mungkin. Menerangi dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Gelap itu akan sirna. Gelap itu akan hilang. Apalagi sewaktu kita mendapatkan cahaya. Kita mendapatkan sumber terang yang berasal dari Allah. Maka sumber terang yang berasal dari Allah adalah terang yang maksimal. Tak kalah Allah kemudian menyinari. Sinar Allah itu hadir. Tidak ada suil pun, satu bagian wilayah pun, yang kemudian kegelapan itu masih ada. Kegelapan itu masih katakanlah memiliki eksistensi di dalam kondisi tersebut. Tak kalah terang Allah, cahaya Allah ada di dalam hidup kita. Kita akan hidup di dalam keadaan terang beneran. Sahabat seperjalanan, apa kena-mengena tentang masalah bercahaya di kegelapan? Bercaya di kegelapan itu, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita akan selalu mengalahkan kegelapan, apapun bentuknya. Tak kalah kita berjalan bersama dengan firman Allah. Kita hidup jujur, kita hidup tulus. Maka orang yang licik mungkin bisa mengganggu kita, bisa merugikan kita. Namun semua kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Hanya tinggal tunggu waktu, terang Allah hadir, habislah seluruh kegelapan itu. Kita mengatakan, yang namanya kegelapan, yang namanya setan, yang namanya iblis. Itu satu hari kelak nanti akan berdiri di pengadilan Allah. Dan akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sehingga tak kalah kita dirugikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Oleh perbuatan-perbuatan kegelapan. Oleh ketidakadilan, oleh kesewenang-wenangan. Kita dimanfaatkan, kita disakiti, kita difitnah. Itu semua perbuatan gelap yang dilakukan orang lain kepada diri kita. Jangan takut. Karena sewaktu Allah bersama dengan kita berarti terang Allah itu membimbing kita. Terang Allah itu menyerdari kita. Terang Allah itu berarti membukakan semua sisi gelap yang ada pada hidup kita. Yang mengenai kehidupan kita. Allah itu pembela yang luar biasa. Kegelapan itu tak kalah hingga pada diri kita. Dan kita membawa Allah kegelapan tidak pernahkan tahan. Kegelapan tidak pernahkan bisa berkata, Yahai yang terang, izinkanlah saya untuk ada bersama-sama dengan engkau barang satu menit saja. Lalu terang berkata, silakan tidak usah satu menit, engkau boleh bersama-sama dengan aku. Dalam satu tahun atau satu jangka waktu yang panjang, silakan. Asal engkau sanggup. Maka kegelapan tak kalah mau mendekati terang. Maka kegelapan dengan sendirinya akan hilang. Dia tidak akan bisa bersanding bersamaan kiri dan kanan berhadap-hadapan. Tidak akan bisa terjadi. Kegelapan itu akan dikalahkan oleh terang. Firman Tuhan berkata, terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Gambaran tentang hidup di dalam terang, berarti kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup menurut jalan-jalannya Tuhan. Kita jaga pikiran, hati nurani kita, perasaan kita. Segala rencana-rencana kita, jangan ada satu bagian dalam rencana pikiran dan perasaan dan pikiran kita yang ada dalam kegelapan. Maka itu akan merugikan kehidupan kita. Tidak pernah terang itu adalah menguntungkan kita. Tidak pernah gelap itu menguntungkan kita. Gelap itu hanya menguntungkan para pencuri, para maling yang memang berproses melakukan aksinya, melakukan pencuriannya di dalam kegelapan. Kegelapan itu hanya disenangi oleh komunitas orang-orang yang memang hidup dalam kegelapan. Yang suka menipu, yang suka berdusta, yang suka merugikan orang lain. Kalau bisa dia menutup topengnya, sehingga tidak heran. Perampokan-perampokan yang terjadi untuk menghindari CCTV, untuk bisa dikenali wajahnya, dia akan pakai lamanya penutup kepala dan tinggal hanya mata saja. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Saya tidak tahu sahabat seperjalanan sedang berada di dalam kondisi sesulit apapun. Mungkin engkau berdoa ya Tuhan, mengapa gelap ini tidak pernah sirna dalam hidup saya? Mengapa engkau tetap izinkan segala sesuatu menjadi gelap? Masa depan saya gelap, jalan yang saya lalui menjadi gelap. Semua rencana saya tidak punya lagi ide-ide yang baik. Semuanya tertutup, desain saya mengalami keputus asaan. Maka, aminilah dan imanilah. Kebenaran firman Allah yang sudah kita baca tadi. Dalam Injil Yohannes fasal 1, ayat yang kelima. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Maukah engkau berjalan hidup bersama dengan Allah dalam mengelola rumah tangga, dalam menjalani kehidupan, dalam mencari nafkah, dalam mencari kebahagiaan, kesuka citaan yang sejati. Hanya ada di dalam Allah sumber terang yang akan menyingkirkan segala macam bentuk kegelapan. Di dalam segala aspeknya, Tuhan akan mengalahkan kegelapan itu sendiri. Karena Tuhan adalah terang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bercahaya di dalam kegelapan. Biarlah hidupmu penuh dengan cahaya Allah. Dan engkau akan sanggup melawan dan mengatasi kegelapan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, hambamu berdoa untuk salah seorang ibu 92 tahun yang ada di Bormios yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan dan berdoa untuk setiap sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Khususnya buat Pak Pendeta yang ada di Kalimantan Barat yang terkena kecelakaan, tertabrak motor. Tuhan juga akan jamah sembuhkan dan pulihkan. Pada akhirnya, kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih.